INDF menganggarkan belanja modal Rp7 triliun untuk tahun 2019 ini atau turun 23% secara year on year. Keputusan RUPS memutuskan bahwa untuk mengalokasikan 50% dari laba tahun 2018 sebagai dividen atau setara dengan Rp137 per lembar saham. Terakhir adalah PT United Tractors atau UNTR. UNTR mencatatkan penjualan sebesar 1.442 unit alat berat atau turun 12,9% secara year on year. Meskipun turun UNTR masih optimis bahwa target penjualan tahun ini akan mencapai 4.000 unit. Penurunan penjualan ini juga diakibatkan oleh penurunan dari aktivitas di sektor pertambangan maupun di sektor perkebunan yang mana kedua sektor ini menyembahkan volume penjualan yang cukup besar bagi UNTR. Untuk friend flow analisis di pasar saham tanggal 29 kemarin asing mencatatkan netbuy Rp421,8 miliar sehingga total aliran dana asing secara year to date masih net sell sebesar Rp4 triliun. Sekan berikutnya akan dilanjutkan oleh Zami. Terima kasih. Untuk technical recommendation yang pertama kita melihat peluang ada di PTPP yang mana sudah tertahan ya di sekitar Rp1.880. Oleh karena itu boleh coba trade buy di sekitar situ, TP1nya di Rp19.60, lalu TP2 di Rp20.50 stop loss jika sentuh Rp1.820. Kemudian HMSP memang masih baris ya medium trend, tapi memang sudah agak tertahan dan agak membentuk sideways di bawah. Kita rekomendasikan boleh trade buy Rp3.300 dengan target price pertama Rp3.380, kemudian Rp3.460, TP2nya stop loss di TTP. di Rp3.220, lalu SCMA spekulasi, spec buy di Rp1.545, target price pertama Rp1.595, TP2nya di Rp16.40, stop loss di Rp14.95. Dan yang terakhir CTRA, spec buy di Rp990, dan TP1nya di Rp1.020, oh TP1nya maksudnya spec buy Rp950 tadi, TP1 Rp990, TP2 Rp1.020, stop loss di Rp920. Kalau lebih, demikian technical recommendation kita untuk hari ini. Untuk sebelum memasuki sesita jawab, kita akan sedikit membahas technical recommendation yang kita berikan kemudian lalu, yang berarti tanggal 24 ya. Tanggal 24 ada beberapa kita berikan, ada BJBR, PNLF, dan LPCK. untuk BJBR, spek buy kita berikan, akan lalu Rp1.600, lalu TP1nya Rp1.710. lihat Rp1.600, agaknya terlalu rendah ya, pada tanggal 24 minggu lalu, nah terendah pada hari itu hanya Rp16.45, tapi memang cukup kencang ya, selama seminggu ini, sebelum penurunan 2 hari yang lalu, sehingga Rp17.10 target price pertama kita dan Rp17.70 ya, Rp17.70 nya, atau target price kedua kita, TP2 belum tersentuh, tapi tipis memang highs pada keesokan harinya atau 2 hari, 2 esok lusanya, langsung tersentuh ya, di TP1 kita Rp17.10 dan hampir sentuh TP2 kita juga Rp17.60. lalu PNLF, spek buy D3.12, TP1nya Rp338, TP2 Rp356. PNLF, 3.12, kita berikan pan lalu, entry pointnya, yang mana masuk juga, di, ya karena harga terendah pada tanggal 24, tanggal 24, agaknya terlalu rendah ya, karena level terendah hanya Rp318.00, untuk TP pertama ya, Rp338.00, yang kita berikan kurang lebih beda tipis dengan, highest pada seminggu kemarin yaitu Rp336.00 ya, pada tanggal 27, Senin kemarin. yang terakhir, Rp318.00, yang terakhir, Rp318.00, spek buy di Rp15.15.00, lalu TP1-nya di Rp16.40.00, lalu TP1-nya di Rp16.40.00, Rp15.00, agaknya terlalu rendah juga, karena open langsung Rp15.40.00, kemudian TP1 kita Rp16.40.00, langsung tersentuh ya keesokan harinya, dan sempat mencapai level Rp17.40.00 malah ya, Rp17.40.00, beda tipis juga dengan TP2 kita Rp17.50.00, pada tanggal 28.00-nya, ya kurang lebih demikian, recommendation, technical recommendation review, yang kita berikan panah lalu, saat lagi kita akan memasuki sesi tenjok, untuk bapak ibu yang punya pertanyaan, silahkan dapat mengisinya di question box yang tersedia, terima kasih. terima kasih. terima kasih. saya bertanya bersama Pak Sandi Pratama, ini akan support resistance ya BBCA, resistance BBCA kurang lebih Rp29.000.00, dan kemarin sempat sentuh ya malah, open malah disitu ya kurang lebih, dan memang tidak kuat untuk tembus ke atas nampaknya, sehingga agak memerah, memang kalau tembus Rp29.000.00 ini, atau breakout, ada pula untuk lanjut uptrend kembali ya di BBCA ini, supportnya bisa gunakan Rp28.500.00 kurang lebih, untuk BBCA. Pak Rudy, menanyakan SIMP, Zinc dan Base. SIMP, masih downtrend ya, dan belum ketahuan bottomnya juga, dan kemarin atau 2 hari lalu ya, volumenya cukup tebal sekali, volumenya penjualannya ya, didominasi oleh aksi jual, sehingga ya kalau belum punya posisi, sebaiknya, jangan masuk dulu, belum saatnya masuk ya, untuk, SIMP. Untuk Zinc, ya kemarin, nampaknya, memang secara downtrend, sudah habis ya, secara trend, sudah habis uptrendnya, sehingga, perakhir April kemarin, sudah berbalik arah, dan, agaknya membentuk, low yang lebih rendah, sehingga, ada pulau untuk, berubah arah ya, jadi downtrend, sehingga, kalau, belum punya posisi, sebaiknya, jangan masuk dulu, di Zinc, kami melihat, ada potensi pelemahan, hingga, MA 120 ya, di 4, 3, 5, 4, 40. untuk base nya, untuk base, memang ada, pulau golden cross ya, di MACD nya, sehingga, kalau, memang, ada penguatan juga, di, harga saham base, melihat, resistance pertama, 250, dengan, resistance kedua, di, 260, hingga, 265, paling muswi, BRI, dan, BBNI, boleh, sudah bolehkah, untuk koleksi BRI, dan BNI, untuk, BRI, hari ini, hari ini, nampaknya, dibuka, gap up ya, kalau, memang, belum masuk, kemarin, memang, cukup menarik ya, beberapa, hari lalu, ketika masuk, ketika harga, sempat sentuh, 3700, memang, level yang cukup menarik, saat ini, sudah, kembali ke 4000, kalau, mau ikut, masuk, kembali, boleh juga sih, untuk, BRI, kami lihat, ada potensi, ke 400 ya, seiring menutup, gap juga, belum ditutup, awal, Mei, kemarin itu, BRI, ya, walaupun, memang, masih, ada net sale asing, ya, walaupun, tidak terlalu besar, di BRI, 35 miliar saja, kemarin, tanggal, 29, ya, kalau BNI, BNI, kalau, memang, belum punya posisi, cukup menarik juga, boleh, pelan-pelan, untuk, coba, koleksi, di, 8100, hingga, 8200, untuk entry pointnya, kamu lihat, peluang, untuk mencapai, MA100, MA200 ya, di, 8400, masih ada, lalu, kalau memang, breakout, dari situ, akan mengarah ke, 8700, para Wertus BCA, BMRI, Pegas, ya, BCA nya, barusan sudah, dan nampaknya, ada peluang ya, untuk, breakout, dari 29 ribu, untuk, kalau masih ada barang, masih boleh di hold pak, untuk BCA nya, dan, nampaknya, ada peluang, untuk, membentuk, all time high ya, terus breakout, di BCA, seiring juga, memang BCA, beberapa hari ini, cukup deras, net buy asing, di BCA, terakhir, hari, Kamis kemarin, tanggal, 29, net sell, net buy, di BCA, mencapai, 350 miliar, ya, kalau BMRI, memang pelan-pelan, beranjak naik, dan, akan menuju, resistance, selanjutnya, memang di sekitar, 7800, BMRI nya, jadi, kalau mau, masih mau di hold, boleh aja, hingga, level situ, untuk BMRI, kalau memang breakout, dari, 7800, tersebut, naik, resistance, 7950, hingga, 8000 rupiah, untuk Pegas, pelan-pelan, ada, pembalikan arah, dan, memang sudah, confirm, golden cross juga, MACD nya, sehingga, kalau, terus berlanjut, 2100, bisa digunakan, untuk resistance, lalu, resistance, kedua, bisa gunakan, MA200, di 2200 rupiah, Ibu Vivi, Demas, BRPT Wood, Demas, agak, mulai sideways, ya, di, pergerakan harganya, dan, kalau sudah punya barang, di, 220-an, ingin di hold, kamu lihat, exit point, di, 255, atau 250, hingga, 260 rupiah, untuk Demas, lalu, BRPT, BRPT, tanggal, 28 kemarin, kalau tidak salah, cukup, deras, net buy asing, ya, di BRPT, disusul, penguatan, yang, cukup signifikan, hari itu, volume juga, luar biasa, tebal sekali, tapi, keesokan harinya, atau 29, 2 hari yang lalu, ada, aksi take profit, nampaknya, di BRPT, kalau melihat, dari trendnya, memang, agaknya, sudah habis, uptrendnya, dan, cukup, di dominasi, candlestick merah, sehingga, peluang, koreksi, ke depan, memang, masih ada, ya, jadi, agaknya, kalau belum punya, posisi, jangan masuk, dulu, ditakutkan, bisa, koreksi, lanjut, koreksi, kembali, melihat, super selanjutnya, di, 3450, kalau, wood, untuk, wood, memang, pasca kenaikan, cukup, signifikan, kemarin, dan, sempat, sempat, sentuh seribu, walaupun, ditutup di, walaupun, ditutup di bawah, setelah seribu rupiah, saat ini, tampaknya, memang, akan menjadi sideways, dulu, 870, kalau, misalnya, ingin masuk, entry point, kami lihat, di, 870, memang, boleh, 870, kalau, mau lebih bawah lagi, di, 850, lalu, resistance, 920, atau, 925, yang pertama, lalu, ke, 975, Anthony, INDF, Pegas Telkom, Pegasnya, barusan, INDF, baru saja, RUPSnya, ini ya, approve, dividen, 50%, dividen payout ratio, dan, kami lihat, saat ini, resistance, bisa gunakan, MA200, ya, di, 6630, hingga, resistance, kedua, di, 6740, telkom, perlahan-lahan, menuju level, semulanya, ya, telkom, sehingga, kalau, misalnya, terus, meranjak naik, 3900, X, resistance, yang akan dituju, hingga, 3950, kurang lebih, Pak Martin, PTBA, Mayora, dan, jasa warga, PTBA, agak, pelan-pelan, merangkak naik, ya, kalau mau coba, koleksi, boleh juga, dengan, resistance, pertama, 3200, boleh ya, 3200, lalu, ada peluang, untuk menutup gap, di, 3400, untuk, mayoranya, untuk, mayora masih, cukup bergejolak, ya, dan, saat ini memang support, di 25, 20, beberapa kali, tertahan di situ, kalau mau coba, koleksi, kalau, harga sempat sentuh, sampai 2500, ya, antenanya, seperti, beberapa hari lalu, ingin koleksi, boleh coba, di 2500, tapi, ya, hanya untuk, trading saja, level, exitnya, di kemudian, di 2540, hingga, 2560, untuk biasa, harga, berlahan-lahan, berangsur, 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 membaik, resistance, kami lihat, di 5725, yang pertama, lalu, tidak menutup kemungkinan, kalau misalnya, terus breakout, akan mengarah ke 6000, kembalinya, bufet ini antam ini lever BTN antam pelan-pelan berangsur juga berangsur naik juga dan kalau belum jualan di 750 kemarin boleh gunakan 750 ini untuk exit point selanjutnya kemudian di 760 lalu ke 780 untuk ini lever peranan membaik juga memang agaknya resistance di 43800 yang pertama lalu ke 44800 dan kalau breakout terus ada peluang untuk mencapai MA200 kembali ya 4 di 45700 untuk mayorannya eh BTN BTN ada peluang mencapai MA200 kembali di 2500 boleh masih di hold kalau sudah punya hingga 2500 rupiah tadi ibu ibu bufaset GGRM Unilever Mayoran Unilever Mayoranya sudah GGRM peranan terus bangkit dan nampaknya ada peluang golden cross juga di MACD nya 61.750 eh 81.700 rupiah boleh digunakan untuk resistance dan resistance keduanya di 83.000 rupiah Pegas Adaro Pak Rahmat Pegas nya sudah tadi untuk Adaro memang mencoba perlahan perlahan mencoba untuk naik Adaro dan nampaknya ada aksi profit taking setelah beberapa hari cukup tinggi ya kenaikannya di Adaro kalau ingin keluar dan dengan asumsi punya average di bawah 1200 ya untuk mau keluar sekarang ya boleh juga atau tunggu sedikit lagi di 1300 rupiah setara dengan MA50 nya ya buati Telkom Posa Pegas oh Telkom Pegas nya sudah untuk Posa Lab memang sudah cukup ini ya jauh atau cukup dalam penurunan kemarin sehingga kalau ya kalau sudah punya posisi atau belum punya posisi untuk pakai trading cepat saja di posanya nah cukup bergejolak takutnya memang didomeniskan merah juga jadi ya untuk trading cepat saja di 280 hingga 300 rupiah untuk exit point saat ini kurang lebih bu bu henny united tractor dan telkom united tractor 28 atau 25.500 resistancenya saat ini kalau sudah masuk kemarin atau 2 hari yang lalu mau keluar cepat di 25.50 boleh juga atau tunggu lebih lama lagi di sekitar 26.000 rupiah kemarin 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tapi tampaknya agak kurang kuat. Melihat juga Bollinger Band juga ya. Makin mengecil. Ada potensi mengecil ke depan. Sehingga ya. Untuk trading sale saja. Kenaikan 2 hari lalu memang faktor dividen atau ada permainan bandat. Untuk BC, kemarin memang volume tidak terlalu besar juga ya. Untuk volume transaksinya. Dan dividen juga memang tidak terlalu besar ya. 100 rupiah per lembar saham dan... Oh diberita kemarin 100 rupiah per lembar saham. Sehingga ya. Memang kemungkinan... Melihat volume yang tidak terlalu besar ya. Bisa jadi bukan faktor dari dividen juga ya. Di BC nya. Bisa take profit dulu kalau memang sudah ikut kemarin atau beberapa hari lalu. Bumarilsa atau Marlisa Medco. Saya enter kecepatan di 7.95. Bagaimana peluangnya? Untuk Medco... Cukup... Ada penguatan sedikit kemarin. Kalau 7.95 memang tidak terlalu jauh juga dengan harga sekarang. Kamu lihat sih memang peluang kenaikan masih ada. Walaupun nampaknya aksi profit taking kemarin cukup mendorong ke bawah harga Medco ya. 805... 815... Bisa gunakan... Presisten sedekat Medco saat ini. Untuk... Pak Budiman... Menanyakan... IPO ya. IPO Indonesian Tobacco. Apa yang terbuka untuk pemasanannya? Book building-nya atau pooling-nya nanti hingga sekarang belum tersedia form-nya ya. Kalau... Untuk informasi... Tanggal-tanggal... Penting... Book building dan... Ya... Profil perusahaan bisa dilihat di... Poems kita juga. Masuk ke menu IPO, nanti klik saja. Untuk mengetahui tanggal-tanggal... Penting... IPO-nya ya. Nah... Saat ini... Memang masa... Penawaran awal ya. Dan hari terakhir penawaran awal memang. Kalau... Ingin tertarik... Memang sudah... Beberapa dikirimkan... Form... Itunya ya. Kalau ingin... Dan belum dapat... Kalau memang belum dapat dan ingin... Beli... Coba bisa hubungin... Customer care kami ya. Di... 5... 5... 7... 900... 900 ya. Ya... 5... 7... 900... 900... Kemudian... Pak Aloisius menanyakan... Cukup panjang ya. Menanyakan mengenai rekomendasi untuk entry ke market... Call mining secara fundamental maupun teknikal untuk saat ini. Mana yang lebih baik? Adaro atau PTBA? Mengingat harga batu baru juga sedang merosot. Seandainya spekulasi ribuan harga... Apa yang harus dilakukan saat ini? Void wait and see? Atau menunggu saat yang tepat untuk entry? Sebaiknya... Kapan? Ya... Memang... Secara general... Sektor batu bara ya... Memang masih tertekan oleh harganya. Walaupun... Memang tidak terlalu rendah juga tapi... Dibandingkan... Tahun lalu dan dua tahun lalu memang... Ada penurunan di sana. Untuk saat ini... Kalau kita lihat ada roh... Memang... Dengan... Harga saat ini cukup rendah jadinya ya... PI ratio nya... Sudah mencapai enam kali... PBV... Malah murah sekali 0,64... 0,64 kali... Dan karena... EPS juga ya... Masih memang... 149... Atau 1 cent... 1 cent dollar... Saat ini... Memang... Naik sedikit... Dibandingkan dengan tahun lalu... Untuk... Untuk... Annuals nya ya... Kalau misalnya... Quarter 1 nya... Ya... Kurang lebih... Naik juga sih memang... Kalau kita bandingkan dengan PTBA... PTBA sih... Dia... Mengeluarkan earnings nya dalam... Rupiah ya... Jadi agak susah untuk... Compare dan kontras nya... Tapi kalau kita lihat... EPS PTBA... Memang agak... Naik terus sih... Memang... Di... Secara annuals... Tapi memang... Ada... Potensi penurunan... Malah kita... Masih menunggu untuk portal 2... Selanjutnya bagaimana ya... Tapi memang secara... EPS... Dari 2016... Ke 2018... Ada... Kenaikan yang cukup... Signifikan... Dan... Baru... Tahun ini... Ada... Penurunan sedikit... Seperti itu ya... PTBA... Sehingga... Saat ini... PI ratio... Kurang lebih di 7 kali... Cukup rendah juga... Tapi memang sedikit lebih tinggi ya... Tadi dari Adaro... Di 6 kali... Lalu... PBV nya agak... Agak di atas... Adaro juga... Di 1,98 kali... Di PTBA tuh... Kalau... Kalau... Untuk... Saat ini... Kalau memang tertarik masuk ke... Batu bara ya... Kami sih melihat... Tidak untuk long term terlebih dahulu... Dan bisa untuk ya... Untuk trading saja dan... Seperti yang Bapak bilang juga... Seperti yang Bapak bilang juga... Untuk spekulasi rebound harga... Seperti itu... Kami sih melihat... Saat ini... Lebih... Menarik untuk... PTBA ya... Untuk potensi... Upsidenya ya... Nah... Memang sudah... Cukup turun... Luar biasa dalam... Sehingga ada peluang untuk... Mencapai... 3.400... Untuk menutup gap selanjutnya... Dan tidak kemungkinan kalau misalnya... Naik terus... Akan menjadi... Akan menuju level... Sebelumnya... Di sekitar 3.700an... Kurang lebih demikian pak... Semoga bisa menjawab... Tekim dan doidnya... 20%... Tekimnya... Cukup... Dalam... Kenaikannya... Kalau sudah... Eh... Cukup tinggi ya... Kenaikannya... Sehingga... Kalau... Punya barang dari... 6.000 rupiah... Ingin dihasilkan profit... Boleh aja... Di level harga sekarang... Atau mau tunggu lebih... Tinggi lagi sedikit... Di... 10.000 rupiah... Doidnya... Ya... Kamu lihat... Pulung kenaikan... Masih ada... Paling tidak hingga... 530 rupiah ya... Kalau memang terus... Berlanjut... Level selanjutnya... 545... 45... 46... Kurang lebih... KBLI-nya Pak Sandi... Sudah breakout... Ya... Nampaknya... KBLI... Dan... Mencapai harga yang... Sudah lama tidak tersentuh ya... Sejak... 2017... May 2017... Lalu memang terus berlanjut... Lalu memang terus berlanjut... Resisten psikologis... Akan menjadi... 600 rupiah terlebih dahulu... Dan tidak kemungkinan... Tidak menutup kemungkinan juga... Untuk... Capai... 620... Hingga... 650... Ya... Untuk resistance selanjutnya... Kalau memang sudah... Punya barang di... Dari... Harga bawah... Boleh siap-siap untuk... Kalian sekalian profit... Di sekitar harga sih itu Pak... Ya... Terima kasih... Pak Robertus... Selamat libur juga... Dan... Nampaknya pertanyaan Pak Sandi... Bukan pertanyaan terakhir... Untuk webinar pagi ini... Kami ucapkan terima kasih... Partisipasinya Bapak Ibu sekalian... Untuk... Webinar... Terakhir juga... Bulan ini ya... Bulan Mei... Dan... Kami anjurkan... Kalau misalnya mau... Belum register... Untuk... Webinar... Selanjutnya... Untuk bulan Juni... Bisa... Register kembali... Di POEMS Bapak Ibu sekalian... Atau... Bisa masukkan... Webinar ID ya... Atau... Kalau memang... Ingin masukkan lewat... Webinar ID... Berikut... ID nya... Sehingga... Bisa dilihat juga di telegram... Kalau misalnya... Ingin di copy... Untuk bulan Juni ya... Untuk... Masuk kembali... Di... Libur setelah lebaran nanti... Kita masuk kembali... Di... Tanggal 10 ya... 10 Juni 2019... Dan... Kita tunggu... Untuk... Undang kembali juga... Untuk hadir webinar... Di tanggal... Tersebut... Kurang lebih kami... Ucapkan... Terima kasih... Juga... Bapak Ibu sekalian... Kami mohon maaf... Atas... Kekurangannya... Webinar pagi ini... Dan juga... Mohon maaf ya... Lahir batin... Dan... Selamat merayakan... Idul Fitri juga... Bagi... Bapak Ibu yang merayakan... Kami undur diri dulu... Terima kasih... Dan... Sampai jumpa...